Intro Ya kan yang agak mirisnya dilihat para netib ini disuruh-suruh Dan ada dugaan disuruh menggombong salah satu pemerintah Surabaya Bunda melihatnya gimana secara hati dulu dengan secara hukum Nanti ya soal ibu Ya saya seorang ibu juga dengan tiga anak laki-laki Saya melihatnya ini adalah sebuah pelecehan ya Dan sebuah kekerasan Mengacu kepada Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 Itu tentang kesejahteraan anak Itu awal dasar hukumnya tentang perlindungan anak Dan pengusaha itu sudah melampaui batas Dan sudah melanggar hak asasi manusia Ada Undang-Undangnya nomor 39 tahun 1999 Yang dilanggar 5 pasal oleh pengusaha ini Yaitu pasal 52, pasal 58, pasal 64, 65, dan 66 Dimana disitu anak-anak harus dilindungi Ya dilindungi Tapi dari posisi itu ibunya sendiri melihat kejadian itu Dan ibunya sempat risang dan menangis dan mengawal-awal Bunda sendiri sebagai ibu juga yang merasakan punya anak Merasa diri sendiri sempurna sampai ibunya sendiri sampai ingin disini Ya inilah yang terjadi di Indonesia ya Bahwa ketika merasa punya uang itu punya kuasa Ya dan orang-orang rakyat kecil yang termajinalkan ini tidak bisa untuk melawan Dan orang lain hanya menonton Ada apa dengan warani kalian yang menonton ini Sampai ibu pinggisan seperti itu dibiarkan Karena takut dengan uang Ini yang bahaya di negara kita Dan uangnya uang dia apakah dia memberikan kepada rakyat miskin Untuk kesejahteraan rakyat buat dirinya sendiri kok Kayak makanya saya diajarkan oleh orang tua saya Jangan menunduk kepada orang karena uang Karena dia menghormati kita kita hormati dia Yang terjadi adalah karena dia merasa pengusaha Punya uang banyak Kemudian dengan semena-mena anak kecil pun dia lawan Itu gila itu Secara bunda bilang gila Tapi secara hukumnya dia mau minta makanan Dengan proses melakukan itu Bunda sebagai versi hukum dulu Maaf tidak akan bisa menghapus pidana Dia sudah melanggar undang-undang perlindungan anak Dan itu harus dihukum Dihukum seberat-beratnya Agar tidak lagi memberi contoh kepada manusia dewasa lainnya Untuk melakukan tindakan semena-mena terhadap anak bang Apa yang bisa dikenakan dengan pasal yang dilakukan? Undang-undang perlindungan anak itu hukumannya 5 tahun bang Belum lagi hak asasi manusia yang dilanggar 5 pasal sekaligus bang Ingat pasalnya bang Pasal 52 Pasal 58 64 65 Dan 66 Satu pasal aja berat apalagi 5 pasal bang Kenakan itu Dan harus diproses bang Harus diproses dan saya siap menjadi kuasanya daripada ibu tersebut untuk anaknya Tapi kan proses kan sedang berada dan hukum juga minta maaf kan sudah dilakukan Proses kan harus berlanjut ya bu ya Yang penting ada laporan, ibu tuh harus berlaporkan bang Ibu tuh harus dilindungi Jangan sampai gara-gara itu pengusaha, ibu ini melaporkan dapat intimidasi gimana nanti Apalagi kan presiden kita kan presiden kita anggap tegas apapun yang kita lihat di negara Indonesia ini tidak tebak pilih, usaha, maupun itu sendiri terus pendapat gak dengan presiden kita yaitu Prabowo Saya pendapat sekali bang Karena saya salah satu orang yang ikut memenangkan Bapak Prabowo bersama relawan saya Kenapa saya memilih Prabowo? Karena Prabowo tegas Kalau tidak mau berada di barisan saya, keluar Karena Prabowo keras Apabila ada yang melanggar hukum, keluar Apabila ada yang macam-macam, pecat Kayak gitu aja udah Makanya ini pengusaha harus dikasih pelajaran bang Yang penting pesan saya Tindakannya dia sudah melanggar hukum Adanya pidana disana Undang-undang perlindungan anak dan hak asasi manusia yang dilanggar Dan itu harus dihukum berat bang Kasian lu anak Indonesia karena orang punya duit Kemudian disemenang-menang Sangat tidak pantas Ini bukan hanya soal negara hukum Kamu punya anak gak? Jangan anak dituakan Jangan anak mentah-mentah kamu punya duit Kamu jadi raja Anak harus dididik dengan benar Anak yang dididik tidak benar Akan menjadi seperti bapaknya kayak gitu Mau jadi apa negara ini? Kemudian hari ketika kita sudah tidak ada orang tua Sangat Sangat ada manfaatnya Karena kita melihat Contoh ada seorang guru yang dilaporkan Katanya anaknya dipukul Guru itu sampai di proses Terus jaman saya dulu bang Ini nih Kenyang nih Pakai penggarisan kayu Penggarisan besi Saya gak berani Ngadu sama ibu bapak saya Karena bukannya saya dibela Saya ikuti hukum juga Kamu pasti nakal di sekolah Tapi hari ini Apa yang terjadi? Colek dikit lapor Colek dikit lapor Bagaimana anak mau berkembang Saya hasil didikan jaman dulu soalnya Keras Sekarang terbuka Karena adanya media Bersyukur loh ada media hari ini Peristiwa segera diketemukan Bisa gak abang bayangkan Itu korban-korban yang terlebih dahulu menjadi korban Belasan tahun Jadi apa? Kalau gak dia jadi pelakunya lagi Itu anak bunuh diri Jadi gila bisa Itu yang menyeramkan Tapi media hari ini keren lah Ya seperti yang abang-abang lakukan ya Menyiarkan berita-berita itu bagus Jadi poin benang merahnya Hukuman yang pas Para pelaku apalagi Anak di bawah umur Yang harusnya di Ayau, di didik Supaya terlalu pagi lebih bagus Gimana bu? Ya mengacunya kepada undang-undang aja bang Undang-undang udah tersedia Hukuman, sanksi hukumannya udah tersedia Lakukan itu Jangan ada pembiaran Dan jangan ada pembelaan Biarkan dia menjalani hukumannya Agar jadi pelajaran Tidak sembarangan Rakyat miskin Rakyat kecil Saya juga rakyat bang Jangan disemenang-menangkan dong Jangan uang itu berbicara Emang negara milik lo Ini negara milik Warga negara Indonesia 280 juta orang Bersama di mata hukum Di mata Allah juga sama Gak bisa Ini jek-jek gitu aja Bun Melihat anaknya Melihat ibunya Lela begitu Anaknya disujud Untuk Menggong-gong begitu Kita berandai-andai aja Apabila ibu itu tidak Dari orang yang tidak mampu pun Apakah bunda Silvis Siap membantu Anak itu dan ibu itu Ke Meja hijau bun Untuk Untuk si pelaku ini bun Dimanapun Ibu di seluruh dunia bang Tidak akan rela dan ikhlas Anaknya diperlakukan Seperti binatang Bahkan singa pun Tidak akan memakan anaknya bang Ya Sampai kapan pun Saya juga tidak rela melihatnya Dan kepada ibu Apabila menonton Saya siap Jadi pengacara ibu Dan anak ibu Saya siap bu Pro bono bu Saya siap Untuk penegak hukumnya Untuk pihak kepolisiannya sendiri Penegak hukum Ya penegak hukum Harus Memproses Kasus ini Karena ini sudah nasional Dan sudah menghina Para ibu Ya Kalau tidak diproses Bagaimana nasib Anak-anak yang lain Yang tidak ketahuan Ini buat pelajaran Jangan Uang ini berbicara Di negara ini Tidak bisa Tidak adil Bang John LBF Berniat baik Membantu itu luar biasa Keren Saya dukung Saksikan terus Rasis Info Taiman Dan untuk mendapatkan Berita terupdate Like Comment Share Dan jangan lupa Jalakan tombol loncengnya Tetap drasis Rumor artis Dan selebritis Bukan gosip Tapi Fakta Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like Comment And share Dan jangan lupa juga Tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis Rumor artis Dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax